Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Paulizer Oke teman-teman, jadi Mobile Legends barusan ngeluarin hero baru teman-teman Yang rolnya adalah tank fighter, kalian udah pasti tau kan si Masha ya, Masha and the Bear ya Nah sebelum saya lanjut ke dalam tutorial hero ini teman-teman ya Saya mau kasih tau dulu, kalau hero ini memang agak tricky teman-teman, agak unik makanya Jadi bukan suatu hero yang OP banget dalam artian selalu MVP atau bisa ngekill banyak Bukan seperti itu, tapi yang jelas, kalau kalian bisa pake dengan benar Dia bisa banget untuk ngepush teman-teman, dia itu bisa banget buat ngepush tower atau turret ya Terserah kalian menyebut apa, sama juga buat ngambil turtle dan juga lord Intinya si hero ini, rolnya bisa tank bisa fighter teman-teman Nanti saya akan kasih tau ya, saya akan bagikan kira-kira buildnya gimana untuk yang fighter maupun yang tank Langsung aja kita masuk ke tutorial hero baru Masha Nah yang pertama teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, hero baru ini Rolnya bisa dua teman-teman ya, kalian mau buat dia tank bisa, mau buat fighter bisa Tergantung tim kalian butuh yang mana, kalau saya ya, kalau saya pakenya biasanya begitu Nah, kalau misalnya kalian kekurangan tank dan kalian harus jadi tanker, maka emblem yang kalian bisa pake ini Ini ya, emblem tank ya teman-teman ya, nah kalian tuh bisa pake yang, nah ini teman-teman Jadi kalian bisa pake physical defense plus 12 ya, sama magical defense plus 8 Terus, untuk yang ketiganya, nah kalian bisa pake tenacity nih Jadi, ini kalau kalian pengen tebel banget, semakin rendah darah kalian, kalian makin tebel ya Kalau darah kalian kurang dari 40%, kalian akan dapet tambahan 35 defense fisik maupun magic Atau kalian juga bisa pake yang ketiganya itu diganti sama attack and defense ini teman-teman Nah, jadi, kalau kalian pake attack and defense ini, darah kalian tuh akan diubah teman-teman ya 0,4% dari max HP kalian, itu akan diubah menjadi physical dan juga magical attack Nah, kalian kan tau nih, si HPnya Masya ini ada 3 lapis teman-teman, ada 3 bar HP maksimalnya itu akan diubah menjadi physical attack dan juga magical tank Jadi, walaupun dia tanker, tetap bisa sakit Itu enaknya kalau pake emblem tank yang ini, yang attack and defense Kalau kalian mau lebih tebel, kalian boleh pake tenacity Jadi, kalau mau lebih sakit, walaupun tetap jadi tanker, kalian pake attack and defense, itu ya Yang kedua adalah emblem kalau kalian mau build fighter Build fighter, pake emblem fighter juga teman-teman ya Saya biasanya bisa pake yang ini nih Nah, yang pertama kalian boleh pake yang nambah physical attack 12 Terus nambah physical penetration, nambah 6 Dan untuk yang ketiganya kalian bisa pake, nah yang ini teman-teman Jadi, kalian bisa pake unbending will Kenapa kalian pake unbending will? Jadi, si Masya ini hero fighter ya Dia tuh mainnya lebih ke arah basic attack, teman-teman Yang sakit itu adalah basic attacknya Nah, disini kita bisa lihat Setiap 1% dari HP yang hilang Itu akan diubah menjadi tambahan 0,2% damage, teman-teman Dengan maksimal 12% damage yang ditambahkan ya Nah, kalian kalau main Masya, itu darahnya bakal cepet-cepet Cepet banget habis ya Karena kalau skill 1 aktif, darahnya akan otomatis berkurang Nah, ini enak banget kalau kalian pasangin sama emblem unbending will ini teman-teman Jadi, setiap HP kalian turun, nanti tambahan pasif dari Masya yang akan sejelasin di belakang Plus, efek dari emblem ini bakal mantap banget, teman-teman Jadi, bakal sakit banget Itu, teman-teman ya Untuk emblemnya, kalian boleh pake tank Tanknya ada 2, bisa pake tenacity atau attack and defense Untuk fighternya, kalian boleh pake yang unbending will Tapi, sebelumnya saya pake yang festival of blood ini enak-enak aja sih teman-teman Tapi mungkin kurang-kurang cocok ya Karena dia kan nambahnya spell farm Sedangkan spell farm itu nambah heal Kalau misalkan kita pake spell Sedangkan Masya mainnya basic attack bukan spell Jadi, lebih cocok pake yang unbending will Oke, untuk spellnya Untuk spellnya sebenernya agak-agak galau, teman-teman ya Agak galau Saya sejauh ini pake Masya ini Ada 2, teman-teman Ada 2 yang lumayan sering saya pake Yaitu antara Aegis atau Execute Kalian kalau mau lebih safe mainnya Jadi, kalian kan seperti yang saya bilang tadi Darahnya bakal terus berkurang Kalau kalian mau safe, kalian pake Aegis ya Kecuali lawan Esmeralda, please Jaman sekarang masih ada Saya ketemu ya, waktu main solo rank Itu tim yang pake Aegis waktu lawan Esmeralda Itu kan sama aja kayak ngasih makan Esmeralda kan Kecuali lawan Esmeralda Kalau kalian lawan Esmeralda, kalian bisa pake Execute Execute ini ya gunanya Kalau misalkan musuh tinggal dikit Kalian tinggal Execute, ya mati Kalian udah tau lah pasti Fungsi itu Execute Ya, 2 spell yang Atau 2, ya 2 spell yang paling sering saya pake Itu adalah Aegis dan Execute Sebenernya kalian juga bisa sih Kalau mau pake Inspire mungkin Atau Flicker Boleh juga Kalau Sprint, ya mungkin boleh Tapi kurang-kurang mantep temen-temen ya Karena skill 1 di Masya Itu sudah nambah attack speednya Jadi, eh, movement speed maksudnya Jadi tanpa Sprint pun Dia udah serasa pake Sprint temen-temen Itu ya intinya Boleh Aegis, boleh Execute Itu yang sering saya pake Kalau kalian ada cocok yang lain lagi Monggo, silahkan temen-temen Nah, untuk buildnya sekarang temen-temen ya Jadi untuk buildnya ini Ada 2 lagi ya Karena bisa tank Bisa Vector Nah, kalau tank ini Saya pake yang paling atas ini temen-temen Jadi Untuk build tank Saya pake ya Sepatunya ini adalah Warrior Boots Untuk nambah Physical Defense Untuk item pertamanya Saya ambil Coruscant Side Kenapa? Karena dia nambah attack speed Masya ini mainnya Lebih ke arah attack speed Memang temen-temen Karena dia skill 1-nya Yang bikin sakit Berdasarkan HP musuh Ya, intinya main attack speed Udah sakit banget buat si Masya Kemudian Untuk selanjutnya Build item defense temen-temen Jadi Athena Shield Untuk nambah HP Supaya dia tambah tebel Karena walaupun dia ini 3 bar Tapi setiap barnya tuh tipis banget temen-temen Cepet banget Kehilangan bar si Masya ini Jadi nambah Athena Shield Buat nambah HP Nambah HP regen Nambah Magic Defense Terus untuk Blade Armor ini Untuk nambah Physical Defense-nya ya Karena item yang paling besar Physical Defense-nya Blade Armor Boleh sih kalian Kalau mau ganti sama ini Dominus Ice Kalau memang musuhnya Banyak yang critical boleh Atau misalkan Musuhnya damage-nya besar banget Yang physical boleh Ganti dengan Antic Wiras Juga boleh temen-temen ya Nah untuk item selanjutnya Saya pake Queen's Wings Queen's Wings ini kenapa Karena nambah 1000 HP Terus waktu kalian Darahnya ini kurang Dari 40% Itu akan Damage yang kalian terima tuh Akan dikurangi 50% temen-temen ya Terus ada nambah Lifesteal 30% Nanti bakal di combo Sama pasif dari si Masya ini Pokoknya enak banget temen-temen Nanti kalian harus ikuti video ini Sampai habis Karena saya bakal jelasin Secara tuntas Detail dan super lengkap Seperti biasanya temen-temen Oke Dan yang terakhir Immortal temen-temen ya Immortal kenapa? Ya karena nambah HP Ada nambah physical defense lagi Sama dia juga Ya misalkan kalian mati Bisa hidup lagi Bisa siapa tau Bisa selamat kan ya Siapa tau gak ditungguin ya kan Kalau ditungguin ya tetap mati sih Nah Ininya itu untuk build tank Temen-temen ya Untuk build tank yang paling atas Sedangkan untuk build fighter Saya pake yang paling bawah ini Sepertinya tetap sama Untuk item pertama Saya pake DHS temen-temen ya DHS itu Demon Hunter Sword Kenapa? Satu dia attack speed Yang kedua Dia mainnya Sama kayak pasifnya Skill satunya si Masya Jadi Dia ngurangin Atau ngasih damage nya itu Berdasarkan Target HP Atau HP dari targetnya temen-temen ya Jadi darahnya musuh Nah Berdasarkan darahnya musuh Jadi semakin banyak darah musuh Semakin sakit Damage dari Demon Hunter Sword Terus Ya ada efek lifestyle juga Buat nambah-nambah lah ya Terus item kedua Core Insight ya Kemudian item ketiga Saya pake Queen Swing Biar dia makin tebel Makin Tinggi ya temen-temen ya Untuk Tingkat survive nya ya Bisa bertahan lebih lama Nah Untuk item kelima nih temen-temen Ini item kelima Item ke enam ini Agak bingung saya nih Tapi sejauh ini Yang saya pake lebih enak Itu adalah Wind Talker Wind Talker ini habis debuff temen-temen ya Jadi Wind Talker ini Dia nambah 40% attack speed Kalian kalo udah bikin Wind Talker Waduh Si Masya ini bakal kayak Beruang ngamok sungguhan temen-temen Itu hitnya udah Gak ngotak kalo katanya Si Leo Koceng temen-temen ya Jadi bakal sakit banget Plus dia ada tambahan 10% critical chance Dan ada damage magic Setiap kali 3x hit Itulah Pokoknya intinya Main di attack speednya Yang saya ambil dari Wind Talker ini Kalian boleh ganti Sebenernya mau ganti ke Skelet Phantom boleh Atau kalian kalo mau tambah besar Damagenya juga Blade of Despair boleh Tapi saya Tipe orang yang Mungkin pake Masya ini Lebih ke arah attack speednya ya Jadi saya lebih suka pake Wind Talker temen-temen Dan item terakhirnya Saya bikin item defense Immortal ya temen-temen ya Biar dia makin Survive kalo di light game Kita bisa pake Immortal buat bertahan hidup Oke temen-temen Itu udah emblem spell Dan buildnya Sekarang langsung Kita masuk ke Penjelasan Pasif dan juga Skill-skillnya Oke temen-temen Sekarang kita udah di mode praktis Dan saya akan jelasin ya Secara lengkap Mengenai pasif dan juga Skill-skillnya Serta kombonya Dan tips Pake si Masya ini Biar Dia gak dianggep lagi Hero yang jelek temen-temen Tapi kalian jangan kasih tau Rahasia ini Karena belum banyak yang tau Dan si Masya ini Belum banyak di pick temen-temen Ya memang bukan Suatu hero yang OP-OP banget Kayak Hero-hero sebelum-sebelumnya Temen-temen Tapi enak lah pokoknya Kalo bisa pakenya Tau rahasianya Tau triknya Enak Jadi pertama saya akan bahas Tentang pasifnya temen-temen Jadi Pasifnya namanya Ancient Strength Intinya dia punya 3 HP bar HP barnya ada 3 Nah setiap kali Dia kehilangan 1 HP bar Itu dia akan ngeblok 1 attack temen-temen Jadi misalkan Nih ya Kalian bisa liat nih Di HPnya ini ada tulisan 3 temen-temen ya Nah Ini nih Nah setiap kali dia kehilangan 1 HP bar Dia bisa Ngeblok 1 serangan Tapi cuma 1 temen-temen Jadi kalo misalkan kalian Diserang berturut-turut Cuma 1 aja yang keblok Yang lainnya tetep masuk Temen-temen ya Ini ya Saya contohin Nah ini habis ini dia Nah ini Set Nah ada gambar Singa gitu ya Beruang maksudnya Oh singa Nah ada gambar singa itu Nah waktu ada gambar singa itu Artinya 1 bar kalian lagi hilang Plus kalian ngeblok 1 damage temen-temen 1 damage aja Ingat bukan semua damage Tapi cuma 1 Nah setiap kali temen-temen Pasifnya lagi nih ya Pasifnya masih belum selesai Setiap kali Masya ini kehilangan 1% HP Jadi setiap kali 1% HP hilang Nah dia itu akan nambah attack speed Sebesar 1,2% temen-temen Nah itu Dihitung berdasarkan 3-3 nya temen-temen Jadi kalo misalkan Dari 3 bar tuh Kalian tinggal HPnya Darahnya segini Itu attack speednya akan Jauh meningkat temen-temen Saya akan contohin ya Nah disini temen-temen kalian bisa lihat Darah saya kan lagi penuh nih 3 bar plus full ya Attack speed saya 0,92 temen-temen Nah coba ya Kita kalo kena damage Setiap 1% yang hilang Satu kali Nah tuh Nambah temen-temen Jadi 0,96 Kena damage lagi Berkurang lagi darahnya Jadi 0,99 Kita coba sampe 1 bar hilang temen-temen ya Nah langsung naik jadi 1,21 temen-temen Kurangi lagi darahnya Kurangi terus Kedua bar hilang Boom 1,45 temen-temen Kita kurangi lagi sampe tinggal 1 garis Oke 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 Nah 1,72 temen-temen Jadi semakin sedikit darah kalian Attack speednya semakin meningkat temen-temen Nih ya langsung liat aja Set Nah Padahal ini belum beli item apa-apa temen-temen Nah ini belum beli item apa-apa Item attack speednya udah secepat itu Itu adalah salah satu pasif dari Masha Nah sebelum saya lupa temen-temen Salah satu trick ya Atau tips Atau informasi tambahan Kalau misalkan si Masha ini kan punya pasif lainnya adalah life steal Yang disini saya jelasin Nah kalau life steal kan berarti kan ada Darahnya nambah temen-temen Kalau darahnya nambah Attack speednya juga berkurang temen-temen Jadi Intinya Misalkan darah kalian semakin sedikit Attack speednya semakin cepet Tapi ketika kalian punya life steal aktif Artinya darah kalian terus nambah Attack speed kalian bakal berkurang juga temen-temen Darah kalian nambah Attack speed kalian berkurang Darah kalian berkurang Attack speed kalian nambah Intinya gitu temen-temen ya Kuncinya Nah ini temen-temen ya Selanjutnya dari pasifnya adalah Setiap kali Masya ini kehilangan 1 bar HP yang pertama Jadi kan 3 tuh barnya Kehilangan pertama jadi tinggal 2 bar Nah itu Masya langsung aktif pasifnya berupa Dapet 10% physical life steal Disini kalian bisa liat temen-temen ya Darahnya kan kali 2 nih Kehilangan 1 Nah disini kalian bisa liat di bawah ini Ada tulisan increase 10% physical life steal Nah jadi life steal kalian langsung naik tuh Kalian bisa liat ya 10% physical life stealnya Nah selanjutnya kalau kalian kehilangan Atau ya bar kalian Darah kalian tinggal 1 bar ya Tinggal 1 aja Nah kalian tuh akan ditambah lagi 20% Jadi totalnya 30% Plus kalian akan dapet 60% resilience temen-temen Jadi misalkan kalian di stun 1 detik cuma dikurangi 60% nya temen-temen ya Jadi cuma 0,4 detik kalian di stunnya Saya bakal tunjukin temen-temen ya Kalau kalian kehilangan 2 bar Atau dengan kata lain kalian cuma punya 1 bar Nah ini kalian bisa liat disini Pasifnya adalah 30% ya Life stealnya Sama kalian punya 60% resilience Artinya waktu kalian di slow Waktu kalian di stun itu berkurang 60% Ya waktunya Jadi misalkan dari 1 detik Gak lagi 1 detik kalian stunnya Tapi cuma 4 detik berarti kalian dikurangi 60% Oke mudah-mudahan kalian ngerti ya Nah itu temen-temen itu adalah pasifnya Jadi memang banyak banget ya temen-temen Saya minta maaf kalau video ini bakal agak panjang Seperti yang Esmeralda Tapi saya berusaha disini untuk menjelaskan Selengkap-lengkapnya dan sedetil-detilnya Intinya itu adalah pasif dari Masha Sekarang kita akan masuk ke skill 1-nya temen-temen Jadi skill 1 dari Masha ini namanya Wild Power Nah dia ini kalau diaktifkan Skill setnya diaktifkan Ini dia akan otomatis dapet tambahan movement speed 40% Plus dia akan punya damage yang besarnya itu tergantung dari HP musuh temen-temen Artinya semakin besar HP musuh dia bakal semakin sakit juga damage-nya Nah kalau max level ya udah level 6 Skill 1-nya udah level 6 Dia akan sampai 6% dari target max HP Atau max HP darah maksimal dari musuh temen-temen Nah tapi ke creep atau ke turtle atau ke lord Maksimalnya 800 damage-nya Jadi sekali garuk, sekali pukul itu cuma 800 Walaupun critical pun maksimalnya 800 temen-temen Nah tapi selain kalian itu dapet movement speed Selain kalian dapet tambahan damage berdasarkan HP musuh Kalian juga akan kehilangan 1,8% ya Jadi kalian bakal kehilangan 1,8% darah kalian Setiap 1 detik Ini saya contohin temen-temen ya Nah kita kalau aktifin skill 1-nya ya Set Nah kalian langsung tambah cepat nih Move fungsinya boleh tambah cepat Tapi kalian bisa lihat Darah kalian berkurang terus temen-temen Darah kalian berkurang terus Dan kalau saya ngehit ya Set Nah 588 592 592 592 Kalau saya matikan ya skill 1-nya Cuma 243 temen-temen 243 243 Saya nyalain lagi 592 592 Nah karena ada tambahan dari HP-nya si Kelomang ini temen-temen ya Misalkan nih Si Lord temen-temen ya Kita lihat ya Kita lihat nih Si Lord Kalau cuma hit 1 kali Nah 243 temen-temen ya Damage kita cuma 243 kalau ke Lord Nah sekarang kita coba aktifin skill 1 Berapa nih Kita lihat nih Nah langsung 813 temen-temen Jadi kalian harus hati-hati temen-temen ya Tips selanjutnya adalah Kalau kalian pakai skill 1 Kalian harus sering-sering Lihat darah kalian Karena bar darah kalian tuh Bakal terus berkurang Enaknya sih Untungnya kalian dikasih efek Beruang ya temen-temen ya Begitu kalian lihat efek beruang Kalian lihat nih Kira-kira darah kalian tinggal berapa Nah jangan sampai kalian Keseruan nge-war Keseruan ngebukin Tau-tau darah kalian udah habis Dan mati temen-temen Ingat setiap bar dari si Masya ini Squisy banget Tipis banget Jadi jangan sampai kalian maju nge-war Dengan keadaan Keadaan darah Cuma 1 bar gini Jangan temen-temen ya Kalian kena burst 1 kali Dan skill 2 Gusion Ilang temen-temen Sekarang saya akan bahas Skill 2 nya Skill 2 nya namanya Howl Shock Jadi intinya dia tuh Ngelempar Auman gitu temen-temen Kalau bahasanya si Mobile Legends ini Auman Ada damage nya 300 damage Sama ada efek slow nya 40% Nah yang unik ini Dia juga Ada efek disarm temen-temen Jadi kayak item Dari si musuh yang kena Dari skill 2 nya ini Akan Akan lepas gitu lah Semacam lepas Selama 2 detik temen-temen Nah tapi misalkan Diambil lagi Bakal Kembali lagi temen-temen Saya contohin ya Misalkan kena Dia tuh ada efek slow Ada damage Nah terus ini nih Ada efek disarm temen-temen Jadi item nya tuh Kayak lepas gitu temen-temen Nah misalkan item itu Diambil ya Dia balik lagi item nya Nah yang selanjutnya Adalah ulti nya temen-temen ya Jadi ulti nya namanya Thunder clap Nah Kalau kalian pake ulti kalian Harus hati-hati banget Kenapa? Karena Setiap kali kalian pake ulti Darah kalian tuh Bakal dikurangi separuh nya temen-temen Ini ya contohnya ya Saya kan darah nya segitu tuh 3 bar Dan sisa segitu ya temen-temen Saya pake ulti Boom Nah Langsung berkurang separuh nya Dari bar yang sekarang temen-temen Jadi bukan dari total bar ya Bukan 3 bar Terus Sisa 1,5 bar Enggak Tapi Setengah dari yang ada ini ya Kalian bisa liat yang hijau tua Ini kan segitu ya Sampai ke ulti Yang kurang itu separuh nya temen-temen Boom Nah separuh dari itu Nah tapi misalkan Darah kita lagi penuh nih Barnya penuh Kita pake juga Begak tetap separuh temen-temen Boom Nah separuh kan Jadi intinya Kalau kalian mau Mau ngomong teknik Secara teknik ya Waktu yang paling tepat Untuk pake si ulti nya Waktu darah kalian Yang Satu bar ini ya Dalam satu bar itu Udah tinggal dikit temen-temen Nah contohnya kayak gini nih Kalian udah tinggal sedikit kan Barnya tuh Tinggal langsung pake ulti Set Nah berkurangnya cuma dikit temen-temen Tapi kalau kalian dari full Terus kalian ulti Itu rugi temen-temen Karena darah yang Dikurang semakin banyak Terus Untuk damage nya itu Sebesar 25% temen-temen Jadi 25% Dari max HP Dari musuh nya temen-temen Jadi kalian bisa liat disini Sama ada efek slow nya temen-temen Efek slow nya 92% Nah si Lela kan segitu HP nya temen-temen Kita hit set 976 Tapi kalau si Zilong ini Yang kita ulti temen-temen Damage nya bakal Boom Nah 13 ribu Karena HP nya si Zilong ini Lebih banyak daripada si Lela ini Jadi Bukan HP kita Tapi HP nya musuh temen-temen HP nya target Yang dihitung 25% nya Nah itu adalah semua skill nya Tinggal satu nih temen-temen Ada satu skill lagi nih ya Jadi ada Dia tuh punya skill yang namanya Itu live recovery temen-temen Nah Intinya dia ini Kalau kalian pencet Itu Bakal nambah satu bar temen-temen Nambah satu bar Nah tapi kalau misalkan Kalian udah punya 3 bar Berarti intinya Di fullin aja Nggak bakal bisa tambah Jadi 4 bar 5 bar Nggak bisa temen-temen Maksimal tetap 3 bar Kalau kalian udah berkurang Ya di fullin Kalau udah 3 bar Tapi kalian nggak Bisa pakai live recovery ini Kalau kalian lagi battle temen-temen Contohnya ini kan Ada nih temen-temen ya Nah kalian saya contoh ini Sekarang kita kan udah punya 3 bar temen-temen Kalau saya aktifin Dia nggak nambah jadi 4 Tapi Cuma nge fullin Nah jadi full temen-temen Terus Si live recovery ini Butuh energi Kalian bisa lihat Si masa ini Nggak punya mana Tapi dia ini Pakai energi Cara nambah energi Diem aja nambah Atau kalian nge-hit Kalian gebuk itu Juga nambah temen Nah Kalian gebuk apapun Itu bisa nambah energi kalian Dan cukup cepet temen-temen ya Nah cuma Kalian nggak bisa pakai skill ini Kalau lagi Di dalam battle temen-temen Intinya kalau kalian ngegebuk apapun Nggak bisa Atau kalian kena hit Itu juga nggak bisa temen-temen ya Saya contohin Ini kan bisa dipakai ini Aktif nih Kalau saya ngegebuk Coba ini Nah langsung disilang temen-temen Langsung nggak bisa Saya harus free ya Harus nggak boleh ngegebuk Dan nggak boleh kena gebukan Nah baru bisa aktif lagi temen-temen Jadi harus free beberapa detik Baru bisa Muncul lagi Baru bisa aktif lagi Si life recovery-nya ini Nah terus waktu dia lagi nge-cast Si life recovery-nya Dia invisible temen-temen Saya akan contohin Kalau dia Di bawah 3 bar temen-temen Intinya dia nambah 1 bar temen-temen ya Misalkan nih Biar lebih jelas Nah itu kan 2 bar 1 per 4 ya 2 bar Tapi tinggal 1 bar 1 per 4 lah Nah nambahnya ini 1 bar temen-temen Jadi kalau saya pencet Bakal jadi 3 bar Tapi yang 1 per 4 itu tetap 1 per 4 temen-temen Saya contohin ya Boom Nah itu kan Dia cuma nambah 1 bar aja Jadi dari 2 jadi 3 Tapi tetap Separuh gitu aja temen-temen 1 per 4 gitu aja Yang iju-icunya Oke temen-temen Intinya itu ya Untuk pasifnya Dan juga skill-skillnya Plus si life recovery juga ya Skill tambahan dari si Masya ini Mudah-mudahan cukup jelas temen-temen Kalau kalian kurang jelas Kalian boleh tanya di komen Supaya lebih jelas lagi Atau kalian bisa ulang videonya Sampai kalian mengerti Nah untuk tips penggunaan dari Masya ini Intinya Seperti tadi saya bilang Kalian harus pilih dulu Tentukan dulu Kalian Mau jadi fighter Atau jadi tank Waktu kalian lagi pick Draft pick itu temen-temen ya Kalau jadi tank Nggak perlu takut temen-temen Karena si Masya ini mirip Esmeralda Walaupun Esmeralda itu tank Mage Tapi dia juga tetap sakit banget Si Masya ini pun sama temen-temen Walaupun kalian Pakai dia sebagai tank Tetap bisa ngekill banyak Tetap bisa ngepush tower Tetap mantap temen-temen pokoknya Nah setelah kalian tentukan Roll kalian itu apa Kalau tank Bersikap lah sebagai tank Temen-temen beli item roaming Misalkan terus juga Ngikuti core kalian Jagain core kalian Tetap kasih farmingannya ke core kalian Keuntungannya adalah Kalian bisa ngepush turret temen-temen Si Masya ini Intinya adalah Mainnya ngepush turret Jadi kalian harus Fokus ngepush turret Walaupun kalian sebagai tank Nah sedangkan kalau kalian mau pakai si Masya ini jadi fighter Ininya sama tetap Harus fokus di turret Atau fokus ngambil turtle temen-temen Begitu spawn langsung ambil Terus juga lord Kalau bisa ya Kalau aman Jangan sampai dicuri musuh Tapi Saya jadi ingat temen-temen Ini temen-temennya Saya akan contohin Misalkan dia level 4 Dan Belum beli item apapun Ya Itemnya masih kosong Dan saya akan coba nge-tartle temen-temen Pakai skill 1 Ingat ya Kalau kalian mau ngepush turret Ataupun mau bunuh turtle Mau bunuh lord Kalian pakainya skill 1 temen-temen Jadi tanpa beli item apapun Di level 4 temen-temen Kan tapi gak mungkin kan Kalian level 4 No item Jadi Saya cuma disini sebagai ilustrasi aja Tanpa item apapun Kalian udah level 4 Kalian udah bisa solo turtle temen-temen Nah itu kan Apalagi kalau kalian udah bisa bikin Item-item yang lain Ya Kita coba lord temen-temen ya Level 6 Lihat temen-temen Attack speednya mantep kali temen-temen Dari korosin saya temen-temen ya Dan kita baru saja Diamond solo lord temen-temen Nice banget Intinya Intinya sih Saya cuma mau nyetunjukin Kalau si Masha ini bisa Solo lord dan solo turtle Cepet banget temen-temen Jadi begitu Turtle spawn Kalian kill langsung bisa Begitu lord spawn Kalian kill solo pun Tetep bisa temen-temen Tetep hati-hati Lihat situasi Jangan sampai Kalian dicuri malah Turtle ataupun lordnya Untung combo skill temen-temen ya Sekali lagi Hati-hati menggunakan ulti Kalau kalian darinya tinggal segini nih Kalian ulti ya Boom Tinggal separuh temen-temen Kalian kena skill apapun Dari musuh Pasti akan mati temen-temen Nah tipsnya adalah Kalau saya main Biasanya main aman temen-temen Nah saya kalau main Jalan-jalan gini Masih awal-awal gini Saya mainnya aman Amannya gimana Saya bakal usahakan Bar saya ini penuh temen-temen Kalau kalian sambil aktifin skill 1 Mau pakai life recovery Juga bisa temen-temen Nah ini Saya pakai Boom Nah bisa temen-temen Intinya gak bisa dipakai Cuma kalau lagi Dalam battle temen-temen Kalian lagi ngebuk Atau kena gebuk Itu gak bisa Intinya si Masha ini Mainnya adalah Mancing musuh itu Ngeluarin semua skillnya dulu Begitu musuh udah Ngeluarin semua skillnya Kalian masih hidup temen-temen Kalian back dulu ya Kalian mundur dulu Semuanya di rumput Atau dimanapun gitu Kalian tarik diri dulu Nah kalian pakai nih Si skill Life recovery nya temen-temen Kalian pakai Terus kalian masuk lagi temen-temen Kalian masuk lagi ke battle nya Sikat lagi tuh musuhnya Nah kayak gitu Tapi ada situasi-situasi Dimana misalkan Kalian lagi bayuan aja ya Gak rame Intinya si Masha ini Kelemahannya adalah Kalau lagi rame temen-temen Kalau lagi rame Dia dikeroyok banyak orang Dia gak akan kuat temen-temen Walaupun darinya 3 lapis Tapi tipis banget Tiap lapisnya inget Nah tapi misalkan Dia lagi bayuan Itu bisa temen-temen ya Karena kenapa Kenapa bisa Karena asalkan dari Dari bar 3 temen-temen Dari bar 3 Nah Semakin sedikit darah kalian Kalian bakal Lifesteal nya semakin kenceng Jadi 30% Plus attack speed kalian Juga semakin cepet kan temen-temen Nah itu yang buat dia ini Bisa Bertahan Satu lawan satu Lawan musuh temen-temen Skill 2 nya kapan dipakai Skill 2 nya pakai aja Kalau di awal kalian mau menginisiasi battle Biar Biasanya saya misalkan kayak gini ya Nah misalkan ketemu musuh ini Kalian boleh slowin yang pakai skill 2 Atau misalkan musuhnya tinggal dikit Nah saya biasanya pakai ulti saya ini Kalau musuhnya tinggal dikit darahnya temen-temen Jadi cuma sebagai apa ya Kayak ultinya Karina gitu Kalau saya temen-temen ya Jadi misalkan darahnya tinggal dikit Tinggal saya pakai ulti Pakai skill 2 kan slow tuh Kita hajar aja Nah ini dikejar silongnya Ngarikin temen-temen ya Kita hajar ya si silongnya ini Nah Eh kenapa silongnya itu Kita salah target Sama-sama silongnya Kita hajar Nah ada slow efek dari Koroshinside Mantap kali temen-temen Ya Oke Intinya itu temen-temen ya Sebelum video ini semakin panjang Sekali lagi saya minta maaf Kalau video ini panjang Itu semua saya lakukan Supaya kalian bisa paham Cara pakai si hero Masha ini Oke temen-temen Mungkin sekian dulu video kita kali ini ya Membahas atau Tutorial Hero baru Masha Baik itu role dia sebagai tank Maupun sebagai fighter temen-temen Cara mainnya dia Harus push tower Harus sering ngambil Turtle dan lord Harus selalu penuhkan darah Jangan lupa temen-temen Cara pakai skill-skillnya Emblemnya Pokoknya semua Sudah saya jelasin temen-temen ya Sekali lagi sorry Kalau video ini kepanjangan Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Buat kalian yang mau belajar Cara pakai si hero Masha ini Dan seperti biasa Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like Dan juga subscribe ke channel ini Untuk berikan saya semangat Dan juga motivasi Untuk terus berkarya di youtube Membuat video-video yang bisa menghibur Dan juga bermanfaat Untuk temen-temen semuanya Selamat mencoba hero baru Masha ini Saya Paul Senurudiri Be freaking awesome Bye and see ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax